Lagi Pabs Esports, dengan dua fisik akankah ngebalance dengan satu magic lagi? Mungkin ke arah Farsa? Tapi agak prematur enggak menurut Niko nih? Soalnya emang ambil Lolita-nya tanpa adanya seorang marksman gitu. Tapi bagus juga, bisa bagus bisa buruk kan. Kalau misalnya disini dengan dia ambil Lolita artinya Pabs harus berhati-hati banget dalam memilih marksman. Kalau menggunakan Brody bakal susah banget. Tapi kalau mereka enggak menggunakan marksman sama sekali, Tapi Lolita-nya bakal agak susah juga gitu loh. Iya kan? Iya bener-bener. Jadi mungkin ya siap-siap aja. Dan itu dia tadi Farsa langsung detik aja. Bener-bener nice. Dan langsung Pabs Esports nge-ban ke arah Lancelot. Juga salah satu apa yang melimitasi juga. Baru biar Farsanya juga bisa lebih bebas dalam tanda kutip ya kan. Nggak mau jadi makanan. Cuman... Kenapa pakai tanda kutip? Ngomong-ngomong kamu? Gue lupa ngomong apa. Oke geng Gapak. Gopin dengan Popol dan Koopa-nya ya. Nge-limit hero bener-bener dari seorang Mimax juga. Dan marksman-marsman mungkin langsung dihilangkan aja. Tetapi Pabs juga komen ke arah nge-ban untuk jungler-junglernya. Asasin-asasinnya. Jaya Busa ada juga dalam slot. Kita lihat Matilda dari segi romnya juga sudah dihilangkan. Kita lihat Pabs Esports. Dengan Ruby udah di-ban. Topol di Koopa juga di-ban. Eh sorry. Matilda juga di-ban. Cooper juga di-ban. Mereka pakai romer apa? Ya, mari kita lihat sini. Estes. Estes bisa... Maksudnya untuk Pabs? Kiri kanan. Enggak bisa. Rebutan kan udah ada Estes. Oh iya udah ada kanan buat kanan. Tapi kalau kanan agak kurang sih Goni di sini. Dimana mereka gak akan grup full kan. Karena mereka mau coba dive. Ada yang di belakang juga. Dimana ada Varsa. Jadi lebih ke acak-acak sih kalau Pabs Esports ya. Kalau pakai Estes agak kurang menurut gue sendiri. Mungkin yang tepat di sini. Itu bisa... Pak Vaila sih. Ya kan? Udah banyak orang-orang yang tanky-tanky. Mungkin mereka lebih butuh sustain atau healing. Tapi tidak. Jawhead yang menjadi pilihannya. Mungkin coba untuk mendapatkan lebih banyak pick-off. Dan juga sedikit lebih banyak cover. Di belakang. Cukup menarik ya. Berarti mereka percaya ini gambling loh. Karena sebenarnya Jawhead di turnamen kali ini juga udah negative win rate gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ngelihat Jawhead ini harus berhati-hati winning condition-nya. Harus diperhatikan banget. Sementara Gengkapak masih ada Chow. Dan mungkin satu sosok hero yang begini dia. Yang bisa nge-burst-nge-burst dikit tapi fisik ya. Yaitu Roger. Dengan Roger-nya yang sudah diamankan oleh Gengkapak. Kita harus lihat Taps Esports. Apa yang mereka akan ambil untuk melengkapi draft mereka. Ingat Brody bakal susah banget disini. Paling Popoan Kupa tapi Popoan Kupa sudah di-ban. Jadi mereka terpaksa untuk mengamankan Brody di arah gold lane-nya. Untuk komposisi this time nih Goni. Game yang kelima pegang siapa? Oke kalau dari komposisi sejujurnya gue gak gitu suka Jawhead-nya. Jadi gue harus lihat kiri. Bukan cuma Jawhead-nya tapi Brody-nya juga. Brody-nya. Yang bisa di counter full oleh seorang Lolita. Tapi juga backline dari Gengkapak harus berhati-hati banget ya. Dimana Clint dan Yif bakal terbuka banget kalau melawan Yu Chong dan juga Pak Kito. Betul. Kalau di dalam game ini my opinion tergantung eksekusi. Ini draftnya dead event lah. Kayak duduknya memiliki kekuatan-kekuatan masing-masing. Prosent conscious sama ya. Prosent conscious sama ya. Jadi kita lihat aja dalam eksekusinya siapa yang bisa mendapatkan kemenangan di dalam game yang kelima. Oke teman-teman langsung respam aja karena ini best of 5 full 5 series. Kita langsung kasih dukungan ya mau ke Pups atau ke Geng. Geng. Geng-geng Gengkapak. Karena kita langsung masuk aja ke Land of Dawn. Untuk match yang upper bracket finals best of 5 game yang kelima. Antara Gengkapak dan juga Pups in Sport. Oke. Lay yang udah melakukan damage. Dikki Cheesecake berhasil menemukan Injected terhadap Fredo. Tapi langsung dibalas begitu saja oleh Fredo dan juga Ando. Regeneration sudah digunakan early on. Dan kita bakal lihat Pups dan juga GPX. Pups. Pak Gito yang coba untuk mendapatkan purple buffnya terlebih dahulu sebelum kontes Little Wonder. Dan juga sampai di arah bawah. Rinasmi dan Bravo sudah ada sedikit tuker-tukeran. Gila udah tuker-tukeran. Dan kalau untuk saat ini retributionnya gak perlu dipakai ya. Fredo membuka map. Cheesecake disini juga memberikan bantu, memberikan damage dan juga vision. Oh Rinasmi sudah melakukan jet kundo saja untuk mendenai rotation sedikit. Tetapi kalau dilihat di atas ya Clint-nya menang lane banget. Brody-nya yang harus bermain. Oh sama-sama dealing damage ternyata. Jadi awadnya malah help HP Fredo. Dan Cheesecake masih head-to-head rumor. Yes. Dimana udah ada juga Lay yang rotasi ke arah atas untuk membuka map sedikit. Untuk seorang speechless biar junglingnya bisa aman damai tentram. Iya bener banget. Dan untuk saat ini. Kedua rumor ya udah bisa dibilang di atas. Babysit yang namanya gold lanernya. Kalau kita lihat Lay abyss baru banget recall. Kita lihat ini karena Gif dan juga Farsa ya. Bertemu di head-to-head tuh dalam lumayan lama biasanya. Biasanya tuh terakhir kapan ya ngeliat gitu sama Farsa. Ini udah lama banget sih liat Gif dan Farsa langsung 1v1 gitu ya kan. Iya. Tapi liat disini Gif sudah melakukan damage ternyata pedo. Masih ada speechless yang maju ke arah depannya. Hampir mendapatkan knockout strike. Tapi bakal cukup untuk mendapatkan First Blood di dalam game yang kelima. Wow First Blood sudah di tangan Paps. Kita lihat apakah momentumnya terbangun. Bagian atas SWAT-nya lagi nge-baiting-nge-baiting dikit. Ray sudah mulai yang empat dan Ray sudah mulai dengan Wolf Transformation-nya. Baymax tidak bisa survive dengan Synergy antara Ray dan juga Watts. Baymax harus hilang. Bener banget dengan ini bakal ada pertukaran. Dimana Turtle bakal langsung diambil oleh Paps. Tapi di arah atas udara Gpex yang mengamankan talep gold-nya. Bakal worth it-nya buat siapa nih? Kalau kita lihat di gold-nya worth it buat Gpex ya. Udah ada keunggulan 400 gold. Tapi udara WDW ini juga akan ke arah speechless-nya. Coba tempat lebih tapi tidak bisa. Speechless bakal bisa mengamankan jungle creep di arah jungle-nya musuh. Jadi invading yang sangat baik. Invading yang sangat baik. I agree. Dan for now kita lihat... Cheesecake... Ejector-nya masih miss flicker-nya yang on time banget dari seorang Ando. Dan tempo kembali menurun. Ini yang gue suka. Dimana tim tahu cara mereka menaikkan tempo. Tahu cara mereka menaikkan tempo. Karena balik lagi mereka harus sabar. Mereka harus mencari celahnya. Cheesecake flicker ada di ejector-nya. Ando harus hilang dari line of dawn. Wow, well played banget dari seorang Cheesecake. Dimana on point banget mendapatkan ejector dan juga flicker combo. Bamax di arah atas bisa langsung menahan. Tapi Cheesecake mencoba untuk mendapatkan lebih di sini. Watt-nya bagus banget. Bagus. Bisa di-strike dan juga menahan ya. Tapi oh harus berhati-hati. Fredo langsung di ejector begitu saja. Tidak memiliki numen and blast. Belum ada. Dan dia bakal dipukul mundur sekarang. 50 detik lagi. Sampai turtle yang kedua bakal spawn. Paps. Masih actually ngeri ya kayak. Gimana sih Gpx masih dalam posisi unggul loh. Kalau kita ngomongin gold. Iya karena. Mungkin dari segi lady-nya mereka gak ada yang kena wave-nya. Cuman untuk saat ini kita lihat turn of parts memory sudah digunakan. Dan tarat menjadi target dari Ray. Dan juga one. Oh oh. Cheesecake unstoppable for Charado. Wow. Tetapi burst damage dari 4 member geng kapak. Sakit banget. Tiga member dari parts harus berhati-hati. Nice banget. Dari Gpx. Gimana mereka bisa menambahkan satu untuk kosong. Dan arta arah tarat atas bakal langsung ditargetkan. VTSI digunakan karena belakang. Coba menambahkan clear wave-nya. Tapi Ray juga loncat ke depan. Menggunakan Titan form. Spixless maju menggunakan knockout strike-nya. Coba menambahkan lebih. Tapi langsung udah ada kaiting dari Gpx. Dan itu bakal menjadi pertukaran HP dan juga pressure. Tarat atas untuk turtle yang kedua. Paps kelihatannya bakal langsung mengamankan ini. Tanpa adanya kontes dari Gpx. Dan gold-nya masih imbang banget. At this point. Yes, bener-bener. Tertawa sudah dimakan speechless. Rinasmi menjadi target selanjutnya. K-3 member sudah bergerak. Berotasi. And stop-up force-nya connect ejector. Tentunya ada tiga member. Furious dive. Semua-muanya masuk. Dan Rinasmi harus hilang. Tan plus. Plus-plus aja. Penuhin blast disini. Oh. Mendapatkan satu member saja. Tetapi itu sudah cukup untuk clearing the wave. Covernya bagus ya dari Gpx. Dimana Fredo itu juga tiap kali yang kita terbahas dari game satu, game dua. Fighter-nya masih sama. Oh. Speechless. Damage-nya udah gede banget sekarang. Parah. Di menit yang kelima. Dimana Ray harus berhati-hati di dalam junglenya sendiri. Speechless. Sudah rotasi ke arah bawah. Watt harus sangat-sangat berhati-hati. Cheesecake menggunakan slow force. Masih bisa di dodge oleh seorang Watt. Dan mid lane-nya juga. Oh-oh. Bakal udah ada rotasi. VTSA digunakan ke depannya. Watt tidak bisa kemana-mana. Knockout strike langsung bawah. Dia balik ke dalam timnya. Feather air strike yang terakhir. Akan bisa mengamankan kill terhadap seorang super awat. Sedikit miss posisi tadi ya. Dari seorang Clint-nya. Dan Watt-nya langsung hilang begitu saja. Dan untuk saat ini Pubs. Mereka menyeimbangi. Ekonominya benar-benar seimbang sekarang. Oh oke. Lebih karena pas. Tapi terut. Satu tur dibikin bahwa akan diamankan oleh Pubs Esports. Momen kayak gini sebenernya sangat-sangat imbang Mirko. Satu turet. Gold lead juga. Cuman beda ratusan. Kita lihat aja. Follow up dari kedua tim apa. Apakah mereka proaktif? Apakah mereka melakukan blunder? Mari kita saksikan. Mari kita saksikan. Dari turretnya juga masih imbang ya. Tapi kill-nya udah diunggulkan oleh Pubs. But still loh. Walaupun diunggulkan oleh Pubs. Ekonominya gak masalah. Ekonominya masih cuman unggul seratus malah. Iya. Gak ngefek gitu loh. Makanya gue bilang ini sangat-sangat even. Jadi kita lihat gimana. Tim mana yang mau lebih proaktif dan terkalkulasi. Atau tim mana yang dalam dariputnya blunder dulu. Untuk saat ini. Harus berhati-hati nih dari semuanya. Karena missing, 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 missing semua. Mereka gak ada yang keluar Bush. Dan di arah bawahnya juga Wat yang sudah melakukan cutting wave-nya. Berhasil mendapatkan turret. Dan ini bakal menjadi keunggulan untuk GPX. Speechless. Coba temen-temen akan clear di dalam wave-nya. Tapi Freddo harus berhati-hati. Ejector kena. Tapi cuman ke arah Bravo. Turtle yang ketiga. Bakal diamarkan dengan setup yang sangat-sangat baik oleh GPX. Wow geng kapak. Diam-diam tapi pasti tadi mendapatkan Secure Turtle-nya. Yang terakhir. Oke. Untuk saat ini. Pubs Esports. Mereka. Kalau jadi bilang. Jangan mau kelihatan ritmenya. Kalau misalkan mereka ingin memenangkan pertandingan kali ini. Dan oh oh setup. Oh. Neon Blast-nya masuk. Tetapi lihat dua member langsung hilang. Dari Pubs Cheesecake. Sudah flicker hilang. Speechless is next. Oh. Dan shut down. Jadi namakan double kill. Oh my god. Roger-nya mengamuk. Ray-nya. King & Wipeout. Dan itu dia. Lima member. Dari Pubs. Tersungkur. Wipeout. Wipeout yang sudah diamankan oleh GPX. Ini merupakan salah satu momen yang kritikal banget. Untuk mereka. Dimana mereka bisa menambahkan kontrol terhadap gamenya. Pubs harus sangat-sangat berhati-hati di dalam momen ini. Karena. Snowballing bisa terjadi. 3000 gold lead yang sudah diamankan. Kita lihat aja di dalam replay-nya. Apa yang terjadi? Sebenarnya Freddo. Yang menggunakan Umunan Blast-nya di dalam push. Gak kelihatan. Dan. Itu loh. Instingnya. Mau-mahas berani flicker ke depan. Tanpa ada vision siapa aja di dalam push. Bener. Bener-bener itu. Tapi tentunya mungkin udah dikalkulasi ya. Gak dibilang gambling gak. Cuman. Bener-bener abis itu semua member dari Pubs-nya hilang. Dan lihat langsung gold-nya. Langsung. Bedanya lebay. 4000 hampir. Bedanya lebay. Ya. Lebay ya. Agak lebay. Cuman untuk saat ini memang 10 tim, 10 member sudah berdiri lagi. Reset lagi. Tempo kembali turun. 30 tit. Lore pertama. Detik ini kontrol map. Kontrol wise. Masih dipegang GPX. Kita lihat respon dari Pubs. Mari kita lihat. 8 menit sudah berjalan di dalam match kali ini. 4000 gold tit yang sudah diamankan oleh GPX. Lord bakal spawn di dalam 12 detik. Dan apa yang harus Pubs lakukan di dalam teamfight? Harusnya memang mereka coba untuk mengacak dan melakukan pick off. Oh. Tapi Widen Dragon sudah digunakan karena Cheesecake. Masih ada damage follow up yang sangat besar. Dan itu bakal jadi pick off yang sangat-sangat bagus. Untuk GPX Cheesecake. Roamer yang seharusnya buka mapnya. Sudah ditumbangkan. Dan kelihatannya ini bakal menjadi Lord gratis untuk GPX. Tapi lihat di arah bawah. Sudah ada pertukaran. Dan dilakukan oleh Pubs. Tier 2 turret yang di bawah bakal ditukarkan untuk Lord. Gak worth it. Tapi mereka gak bisa kontes juga sih. Jadi bagus. Iya. Maksudnya itu worst case scenario. Mereka mendapatkan best scenario-scenario ya. Suki. Untuk saat ini memang teman-teman dari Pubs. Mereka mengetahui kalau mereka lagi under. Jadi mereka juga tidak mau memaksakan gendam dalam Lord. Terutama tadi Cheesecake-nya tertangkap besa. Untuk saat ini kita lihat invasi purple buff. Akankah dikomet segitu saja. Untuk saat ini masih aman. Oh. Reward manipulation yang nambahkan Bravo. Dengan Black Dragon 4-nya tidak bisa menahan damage. Dia harus hilang. Dan ini dengan Lord marching down. Pubs. Defend with four men. Gila. Itu darahnya langsung hilang logo nih. Gila. Dengan damage seorang water sama juga dengan Ando. Gila. Banget. Wow. Lay terpaksa untuk mundur menggunakan wings by wings yang Lord yang sudah ada di arah bawah. Bakal langsung membantu Sonori Nasmi untuk mendapatkan turret tier 2. Di atas masih ada split push yang dilakukan oleh Speechless. Tapi lama-lama ini menjadi tambah buruk. GapX coba untuk mendapatkan siege ke dalam inhibitor turretnya. Di mana range-nya bakal beneran bagus banget. Tapi Jiskek coba untuk mendapatkan engage-nya. Tidak akan terjadi. Masih turretnya yang bakal diamankan untuk... Tidak ada kontes. Iya. Belum ada kompensasi sama sekali. Oke. Dua inhibitor bakal menjadi target. Teman-teman dari PUBG dia bisa melakukan apa-apa. Oh oh. 5 men sekarang dari GapX. Mereka let's kick in the game. Karena minion bawah sudah masuk. Tetapi Jiskek. Oh oh. Flick reject remit. Dan langsung decapitalize Jiskek. Ketika itu hilang 4 member hanya mendipend. Lihat. Winion sudah mulai masuk. Base-nya terexpose begitu saja. VWC untuk menggunakan zoning-nya. Tetapi teman-teman dari Way of the Dragon-nya masuk. Dan Ray mendapatkan 1 kill. Oh oh. Ray langsung di outplay begitu saja. Masih ada stun yang di connect. Tapi Ray-nya masih bisa stay alive. Stun dari Fredo. Itu bakal menjadi benjana. Gamenya bakal diamankan oleh GAPX. Game 4. Season yang kelima. Slot sudah diamankan oleh GAPX. Game kapak. Mereka benar-benar menunjukkan. Menunjukkan kalau misalkan mereka siap. Masuk MDL dengan skor 3-2. Dramatis bisa dibilang. Dari 2-0, 2-2 sekarang di game kelima.